Polri menetapkan istri Ijen Ferdisambo Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. total telah ada lima tersangka dalam kasus ini penyidik menetapkan sadara PC sebagai tersangka kata Irwasum Polri Komchen Agung Budi Marioto Dimabes Polri Jalan Trunojoyo Jumat 19 Agustus 2022 Check it out Selamat siang teman-teman media yang kami hormati Pak Ketua Tim, Bapak Irwasum dan seluruh anggota tim atas izin beliau saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA Balistik Metalurgi ahli kedokteran forensik termasuk analis digital dan Inavis kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti nah perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di Dorentiga itu berhasil kami temukan ya berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan konfrontir tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka ya banyak teman-teman mungkin yang bertanya ini kapan diperiksa ya kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Post Satpam inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa 4 berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu saudara FS, saudara RR, saudara RE dan saudara KM hari ini akan kita laksanakan pelimpahan kekejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Tuhan tidak tidur saya